Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 40 BWEHW AHWE Kontra Perkampungan Bumi Sungguh kejut Sumabing bukan kepalang, terang dirinya sudah terkepung dalam barisan, barisan apa yang diatur oleh musuhnya dia juga tidak tahu Terdengar perempuan cantik itu tertawa genit, serunya, Sumabing, kau benar dua hebat dapat lolos dari kurungan Penjara bawah tanah Tapi hari ini seumpama kau tumbuh sayap juga jangan harap dapat terbang keluar, Sumabing mengertak keras, siluman rasa Aku ingin jiwamu kiu yang sinkeng dikerahkan sampai 10 bagian terus dihantamkan keluar Sejak minum darah pusaka naga bumi, luekangnya sudah tambah berlipat ganda, maka di antara angin pukulannya itu samar dua sudah mengandung berkelebatnya sinar merah Sedikit bergoyang badan perempuan cantik setengah umur itu tahu dua sudah menggeser kedudukan Maka pukulan Sumabing yang mengejutkan ini mengenai tempat kosong lagi Kata ketua BWEHWAHWE Ciu Tong dengan nada mengancam, Sumabing, kalau kau ingin melawan itulah mimpi belaka, kau seorang laki dua harus tahu diri dan pasrah nasib saja Jikalau barisan ini kugerahkan, kau siasin kedua tidak lebih seperti anjing yang bergulingan di atas tanah saja, hampir meledak dada Sumabing, bukan saja karena diejek dan dihina Adalah kedua kali pukulannya yang mengenai tempat kosong tadi menurunkan semangat tempurnya Disinilah baru ia sadari sebelum mengetahui seluk-beluk barisan ini janganlah sembarangan bergerak, itu akan siadua dan menghabiskan tenaga saja Maka dia menahan gusar dan menekan perasaan, matanya tajam dan memasang kupin bersiaga mencari kesempatan untuk lolos Perempuan cantik setengah umur itu berseri girang, katanya kepada Ciu Tong, Tong Ji, gerakan berisan, supaya tidak membawa buntut di kelap Kemudian hari, ketua BWEHW AHWE sedikit mengangguk terus angkat sebelah tangan memberi abadua Dalam sekejap itu bayangan orang terus berkelebatan, angin pukulan juga terus bergulung dan menerjang tiba dari Empat penjuru seperti angin lesus, suara benturan yang menggelegar tak henti duanya sehingga memekakkan telinga Angin pukulan yang dasyat seumpama gugur gunung terus melanda bergantian menerjang ke tengah dari berbagai penjuru terus menebar dan berputar balik lagi Betapapun sumabing sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuh, bagaimana juga susah mengendalikan badan sendiri Tubuhnya tergoyang gontai dan sempoyongan ke kanan-kiri terbawa arus angin pukulan yang mengekang dari luar Kekuatan pukulan sendiri juga amblas ditelan gelombang pukulan gabungan para musuhnya tanpa meninggalkan jejak Dalam keadaan demikian, betapa tinggi juga lewekangnya, pasti takkan kuat bertahan selama sepeminuman teh Pada saat itu mau tak mau dia harus mandah menyerah dan diringkus saja Sungguh dia sangat menyesal, sebetulnya dia sudah harus bergerak sebelum lawan sempat atau sempurna mengatur barisannya Tapi sekarang sudah terlambat, sesal kemudian tak berguna Seng waktu sedetik menuju ke semenit terus berjalan tanpa menanti Keadaan sumabing sudah semakin payah, karena tenaga tidak dapat mengimbangi kekerasan hatinya Tubuhnya terus bergulingan mengikuti arus angin pukulan yang keras bergulung dua Keadaan ini sangat berbahaya, sungguh dia tidak berani membayangkan kalau dirinya sudah kehadisan tenaga dan mandah diringkus oleh musuh Loh Cugi adalah musuh bebu yutannya, kalau dirinya terjatuh di tangan orang 2BWEHWEHWE, kematian hanyalah bagiannya Pada saat itulah, mendadak terdengar berbagai seruan kejut dan pekek kesakitan Barisan yang mengepung itu menjadi ribut dan kocar kacir Kekuatan angin pukulan yang mengekang dirinya juga susut sebagian besar Sumabing menenangkan pikiran dan menghimpun semangat Kini dengan gampang saja dia dapat menerjang keluar dari kepungan barisan musuh Waktu matanya menyapu kesekelilingnya, tampak dua orang berseragam hijau dan berpuluh orang hitam tengah bertempur seru melawan para jagoan BWEHWEHWE Terutama kedua orang seragam hijau itu, bagai banteng ketaton dan harimau kelaparan Kera bertempurnya hebat luar biasa, di mana terlihat tangan bergerak dan kaki menemdang lantas terdengar seruan kesakitan Maka dalam sekejap metu saja mayat bergelimpangan di atas tanah, jumlahnya tidak kurang dari dua puluh lebih Sekali pandang Sumabing sudah jelas bahwa mereka ini tak lain adalah anak buah dari perkampungan bumi Kedua orang seragam hijau itu tidak lain adalah Sim Tong Tong Cu Song Liep Hang dan Bu Tong Tong Cu Pao Bing Sen Bahwa Sim dan Bu Dua Tong Cu datang tepat pada waktunya memecahkan barisan dan menolong jiwanya, hal ini benar dua di luar dugaan Sumabing Betapa gusar dan murka perempuan cantik setengah umur itu dan Ciu Tong kelihatan pada mimik wajahnya yang merah padam Susahlah dilukiskan betapa geram hati mereka Maka terdengar Ciu Tong membentak keras, berhenti gelanggang pertempuran seketika Sunyi senyap Menggunakan kesempatan ini, segera Sim dan Bu Dua Tong Cu Maju menghadap Sumabing sambil memberi hormat Sim Tong Tong Cu Song Liep Hang menghadap Huma Bu Tong Tong Cu Pao Bing Sen menghadap Huma berkerut alis Sudahlah, suma, bing, katanya, acuh, terima kasih kepada Huma kalian berdua sejak kini panggil saja namaku, hamba tidak berani Tak, acuh, semua jagoan BWE HWA HWE dari seng ketua sampai anak buahnya sama pandang memandang Sungguh tidak nyana bahwa si Asin kedua ternyata sudah menjadi Huma, menantu raja Hal ini sebelumnya tidak diketahui oleh mereka Segera Bu Tong Tong Cu Pao Bing Sen maju sambil membungkuk tubuh serta berseru Harap Huma memberi petunjuk bagaimana kita harus bertindak sorot metu sumabing yang mengandungnya lah kebencian menyapu ke seluruh gelanggang Lalu serunya, harap kalian pimpin semua anak buahmu menjaga empat penjuru Jangan lepaskan satu orang pun Terima perintah tiba dua perempuan cantik setengah umur mendesak maju ke arah Song Liep Hang Serta tanyanya, suan ini dari aliran atau golongan mana sebelum menjawab Song Liep Hang memandang dulu sumabing Segera sumabing yang menyanggah, jangan banyak mulutlah deni dia Jalankan perintah baik begitu kedua Tong Cu ini keluarkan perintahnya Semua anak buahnya yang berseragam hitam segera berpencar keempat penjuru mengepung di luar barisan Jadi situasi dalam gelanggang kini berubah Pihak BWEHW AHWE yang semula mengepung kini berganti di kepung Sorot pandangan dingin sumabing menatap ketua BWEHW AHWE tajam dua Kesisnya, Ciu Tong, biarku sempurnakan kau dulu tanpa terasa ketua BWEHW AHWE mundur satu langkah Segera lima jagoannya melejit tiba menghadang di hadapannya untuk melindungi seng ketua Pelan tapi pasti selangkah demi selangkah sumabing mendesak maju Mimik wajahnya semakin gelap dirundung ke kejaman yang buas Situasi sangat tegang mencekam hati Minggir disertai gertakan nyaring ini Mendadak sumabing menggerakkan kedua tangannya Dengan kekuatan himpunan lewekangnya sekarang Betapa dasyat pukulannya ini susahlah diukur Maka di mana angin pukulannya melanda Kontan terdengar jerit dan pekek kesakitan saling susul Tiga bayangan manusia terpental terbang sedang dua yang lain terguling dua dengan muntah darah Bola matuk ketua BWE HW AHW Eciutong merah membara Sambil mengertak kerasia menerjang maju sambil menyerang dengan satu pukulan Pukulannya ini sungguh hebat dan aneh sekali Jarang terlihat dalam dunia perselatan gaya serangan semacam ini Tanpa berkelit atau menyingkir Sumabing malah memutar kedua tangannya terus memapak pukulan lawan secara kekerasan Keruan kaget ketua BWE HW AHW Eciutong bukan kepalang Serta merta gerak geriknya menjadi lamban dan ragu-ragu Sementara itu sambil tertawa ejek tangan kanan sumabing bergerak melintang terus menyelonong menjojoh dada musuh Baru saja serangannya ini sampai di tengah jalan disusul pula oleh serangan tangan kiri Kecepatannya bagai kilat berkelbat Tersipu dua ketua BWE HW AHW Eciutong menjejakan kaki melejit menyingkir Dalam waktu yang bersamaan ini Dari sebelah belakang perempuan cantik setengah umur itu juga melancarkan serangan membokong punggung sumabing Mendadak sumabing kembangkan ilmu gerak gelit dari ilmu bus yang sinhoat Tubuhnya berputar dan menggeser kedudukan selicin belut Maka tahu dua bayangannya sudah menghilang Terus terdengar dua kali seruan kaget dan kesakitan Perempuan cantik setengah umur bersama ketua BWE HW AHW Eciutong Sama terhuyung mundur, wajah mereka pucat Pias, terang mereka sudah terluka dalam yang bukan ringan oleh pukulan sumabing Ciuutong, kau rebahlah di tengah suara hardikan yang keras ini Terdengar pula lolong kesakitan Tampak ketua BWE HW AHW Eciutong terhuyung limbung hampir roboh sambil muntah darah Tapi akhirnya meloso di atas tanah Tujuh bayangan manusia serempak berkelebat merintang di depannya Kalian cari mati Q yang sin kang menerbitkan gelombang dasyat Seumpama lahar gunung berapi menerpa ke arah tujuh musuhnya yang berani coba dua merintangi Maka terdengar pula jerit dan pekik menyayatkan hati saling susul Ketujuh tubuh manusia itu juga lantas berterbangan sung sang sumbel keempat penjuru Bertepatan dengan saat itulah, mendadak terlihat selarik sinar merah disertai suara mendesis langsung meluncur ke arah sumabing Sekonyong dua bayangan sumabing menghilang dan berputar secepat angin lesus, tahu dua dia sudah menggeser kedudukan tiga tombak jauhnya dari tempat ia berdiri semula Sambil melambaikan angin merahnya perempuan cantik setengah umur itu menatap ke arah sumabing dengan pandangan berapi dua Kiranya selarik sinar merah tadi bukan lain adalah kain ikat pinggangnya itu yang dibuat senjata untuk menyerang sumabing Kalau tidak mengandalkan kesaktian busyang sinhoat, sungguh sulit bagi sumabing dapat lolos dari serangan senjata lemas ini Maka sambil mengempit ketua BWHWHWE, berkatalah perempuan cantik setengah umur suaranya gemetar Sumabing, selamat bertemu keras dua sumabing menjengek hidung, ajaknya, kau masih hendak lari? Sekali menjejakan kaki perempuan setengah umur itu melejit jauh terus berlari keluar membobol kepungan Kembali sekali berkelebat tahu dua sumabing sudah mencegat di depannya terus menghantam ke arah musuhnya Kontan dengan telak perempuan setengah umur itu terpental mundur beberapa langkah Maka para jagoan BWHWHWE lainnya beramai dua berlarian keluar hendak menyelamatkan jiwa sendiri Tapi mereka tercegat dan dirintangi oleh anak buah perkampungan bumi yang sudah mengetung mereka Dalam keadaan yang terpaksa dan terdesak ini, maka berkatalah perempuan cantik setengah umur itu Sumabing, apa yang hendak kau perbuat? Aku ingin jiwa kalian ancaman yang mengandung keanyiran darah ini benar dua menggiriskan semua pendengarnya Terang ketua BWHWHWE sudah terluka parah, perempuan setengah umur ini juga tidak ringan lukanya Mana diakwat bertahan, ditambah para anak buah perkampungan bumi juga bukan sembarangan jagoan silat Pula mereka sudah berjaga di empat penjuru Bagi Sumabing untuk menyapu habis seluruh jagoan BWHWHWE bukanlah suatu hal yang sukar seumpama membalik tangan saja gampangnya Setelah menyapu pandang ke seluruh gelanggang, berserulah Sumabing, awas, aku hendak turun tangan Peringatannya ini berarti dimulainya pembunuhan besar duaan, keruan semua jagoan BWHWHWE berdiri ketakutan Pada waktu itulah sekonyong dua sebuah bayangan orang meluncur tiba memasuki gelanggang Waktu pandangan Sumabing menatap ke arah bayangan yang baru tiba ini, tanpa terasa tergetar hatinya Ternyata pendatang baru ini bukan lain adalah gadis serbah hitam yang pernah bersuah di dalam gedung klenteng bobrok di sentuh tempoh hari Yaitu murid pekciologin yang mengaku bernama Syauling Sambil mengerling tajam berkatalah gadis serbah hitam itu dengan dingin Sumabing, kita bertemu lagi Sumabing manggut dua Sahutnya, benar, kedatangan nona ini Sumabing, apakah kau masih ingat janji kita tempoh hari Sumabing tertegun? Sahutnya, tentu masih ingat kau masih hutang satu syarat kepadaku Ya benar ya, kalau begitu, sekarang juga nonamu hendak menagih hutangmu itu sekarang ya Sekarang juga dapatkah nona memberi kelonggaran supaya aku dapat menyelesaikan urusanku di sini dulu Tidak bisa Sumabing serbah salah dan tak habis mengerti Naga duanya kedatangan gadis seragam hitam yang tepat pada waktunya ini bukan secara kebetulan belaka Tapi untuk memohon sebutir hoan huntan dirinya pernah melulusi satu syarat apapun juga sebagai penggantian Seorang laki dua harus menepati apa yang pernah diucapkan Mana boleh ingkar janji? Maka katanya sambil kertak gigi Baik, katakanlah gadis serbah hitam menyeringai sinis Ujarnya, Sumabing sebelum kuajukan syaratku ini Perlu kiranya aku memperkenalkan diri Bukankah kau murid pekciologin? Benar sih benar Tapi yang kemaksud adalah asal usul kucaiha tidak ingin mengetahui riwayat hidup nona Lebih baik, kau perlu dan harus mengetahui mengapa supaya kau dapat mati dengan meran Sumabing Tertawa hambar ujarnya Kata dua seorang laki dua sejati pasti dapat dipercaya Berani bersumpah pasti berani mati Cahihak tidak akan menyesal Ya, nanti setelah aku memperkenalkan siapa diriku Kau takkan berani berkata demikian Kalau begitu silahkan katakan aku bernama Loh Xiaoling Sumabing Melengak tanyanya, kau si Loh benar Inilah ibuku bernama Ang Siuliting Dan sambil berkata ia menunjuk perempuan setengah umur itu Keruan merobah air muka Sumabing Suaranya tergetar Dia adalah ibumu tidak salah Jadi kau ini adalah putri Loh Cugi Tepat sekali saking geram timbul nafsu membunuh Sumabing Desisnya bengis, aku harus membunuhmu Loh Xiaoling mengekeh dingin Jengetnya, Sumabing Bayar dulu syarat yang kewajukan ini Mimpi juga Sumabing tidak menyangka bahwa gadis serbah hitam ini Ternyata adalah putri Loh Cugi musuh Bebu yutannya Maka katanya lagi Aku harus membunuh kau Sumabing Kau ini seorang ksatria Kenapa bukan apakah ucapanmu dapat dipercaya Tentu kalau begitu dengar dulu syarat yang harus kewajukan Apa boleh buat? Sumabing mengertak gigi serunya Katakan Kata Loh Xiaoling mengulung senyum Syaratku ini sangat gampang Kau tutup sendiri jalan darah mematikan Saking kaget Sumabing terhuyung Tiga langkah Serunya gusar Tidak mungkin Loh Xiaoling menjengat dingin Umpatnya, Sumabing Jadi ucapanmu dulu itu adalah kentut belaka bayangan kematian Membuat seluruh tubuh Sumab merinding bergidik Kalau dirinya harus menutup sendiri darah yang mencacatkan badan Bukankah berarti menghendaki jiwanya? Malah mungkin akibatnya mengenaskan dari kematian Bing jalan juga lebih Baru sekarang ia sadar telah tertipu dan masuk perangkap lawan Namun menyesal juga sudah kaset Apakah dia harus menepati janjinya dengan syarat yang kejam ini? Bukankah menjadi makanan empuk dan enak bagi musuh besarnya ini? Sakit hati orang tua Dendam perguruan Semua ini merangsang benaknya Setelah dipikir dua Lalu dia berkata Janjiku pasti dapat ku tepati Tapi setelah kamu sekalian sudah menjadi mayat baru bisa ku laksanakan Loh Xiaoling membentak bengis Sumabing Tidak malukah kau berkata demikian Jikalau aku tidak menjelaskan Asal usulku Jikalau waktu diokong bimau aku mengajukan syarat yang sama ini Apakah kau ragu dua dan bimbang? Apakah kau bakal mengeluarkan perkataanmu tadi cep ke lakip? Sumabing bungkam seribu bahasa tidak dapat menjawab Memang waktu diokong bimau dulu Kalau Loh Xiaoling mengajukan syaratnya ini Pasti tanpa ragu dua dia menerima syaratnya itu Sebab dia ingin sebutir Hoan Huntan untuk menolong jiwa bibinya Ong Fong Jui Sebab dia tidak ingin bibinya mati karena dirinya Tapi, hakikatnya adalah dia tidak rela mati begitu saja di tangan putri musuh besarnya Namun ini adalah pilihan keputusan antara mati atau hidup Juga merupakan perbedaan batas antara sumpah dan ingkar janji Keadaan gelanggang seketika sunyi hening Namun masih dilingkupi suasana tegang dan hawa pembunuhan Terdengarlah Xiaoling berkata lagi Sumabing, kalau kau hendak menjilat ludahmu sendiri Katakan saja, nonamu ini tidak akan peduli lagi di bawah gencatan antara dendam kesumat dan rasa kebencian yang meluap dua Hampir saja sumabing tertekan menggila Serunya geram sambil mengertak gigi Sungguh menggelikan Aku sumabing seorang laki dua masa harus ingkar janji terhadap seorang perempuan Kalau begitu, segeralah turun tangan Tutuklah jalan darah pencacatmu lagi Dua sumabing terhuyung mundur satu langkah Mendadak di antara kelompok jagoan BWEHW AHWE Terdengar seruan kaget dan ketakutan beramai Dua mereka menyiap kedua samping Maka terbentang sebuah jalanan Tampak seorang orang aneh yang seluruh tubuh berwarna hitam tengah melangkah memasuki gelanggang sambil berlenggang Dia tak lain tak bukan adalah racun-diracun Serta merta sumabing menelan setengguk ludah Lagi dua seorang musuh yang harus dia bunuh telah datang Begitu memasuki gelanggang Dengan sorot pandangan dingin racun Diracun menyapu pandang ke seluruh gelanggang Lalu berkata kepada Loh Xiaoling Kau ini yang menginginkan sumabing menutup sendiri jalan darah pencacat tubuhnya Memang begitulah kejadiannya Sahut Loh Xiaoling sambil manggut dua Mengapa mengajukan syarat-syarat apa ini bukan urusanmu Tuan belum tentu jadi Tuan juga ingin menangkuk di air keruh Harus kulihat dulu Ini urusan apa dan untuk kepentingan apa Sepasang bola mat Loh Xiaoling yang bening cemerlang berputar Lalu katanya Ini aku boleh beritahu kepadamu Sumabing mohon sebutir hoan huntan kepadaku Dia sendiri yang minta supaya aku mengeluarkan syarat apapun untuk mengganti obatku itu Maka syarat nona itu adalah menyuruh dia menutup jalan darah sendiri Supaya cacat tubuhnya tidak salah Bukankah keinginanmu ini terlalu kejam Sumabing boleh mengingkari janji atau tidak setuju dengan syaratku yang kuajukan Kalau dia merasa itu terlalu kejam, telengas atau keji Semprot sumabing dengan gramnya Kau jangan banyak mulut untuk mengekang aku Tidak nanti aku sumabing ingkar janji terhadap kau Lalu dia berpaling menghadapi racun di racun Serunya, urusan cahai he ini harap Tuan jangan turut campur racun di racun menjengek dingin Ajaknya, sumabing Benar gua kau ingin mati Sikap sumabing tetap angkuh dingin Sahutnya, urusanku tidak perlu Tuan turut khawatir racun di racun mengekeh panjang Katanya, sumabing, sakit hati orang tuamu belum kau balas Dengendam perguruan juga belum kau himpas Kalau sekarang kau membawa adatmu sendiri Kau akan menjadi seorang berdosa sepanjang masa Seorang anak yang tidak berbakti dan tidak mengenal kebajikan Dan mendengar tegoran yang menusuk hati ini Tergetar seluruh tubuh sumabing Jidaknya basah oleh keringat Bukan dia tidak tahu Adalah karena terbawa oleh sifat angkuh dan keras Kepalanya membuat dia malu untuk ingkar janji Seumpama jiwa sendiri harus melayang juga harus dilakoni Sementara itu perempuan cantik setengah umur itu Tengah menghimpun tenaga dengan tekun Untuk mengobati luka parah ciutong Semua jagoan BWEHWAHWE Tengah mengunjuk sorot metu yang penuh pengharapan Menatap ke arah Loh Siauling Tanpa menghiraukan sumabing lagi Racun di racun membalik menghadapi Loh Siauling Tanyanya, siapa namamu aku bernama Loh Siauling Ada permusuhan atau dendam sakit hati Apa antara kau dengan sumabing Agaknya racun di racun Belum mengetahui bahwa Loh Siauling ini adalah putrinya Loh Cugi Loh Siauling merasa sebal Katanya tak sabar Cuon benar dua hendak turut campur Boleh dikata demikian Jadi cuon hendak membantu mengikari sumpahnya Suma Bing Untuk Ini belum tentu Apa kau tahu akibatnya setelah kau mengajukan syaratmu itu Akibat apa BWEHW AHWE akan hancur dalam sekejap metuhuh Mengandalkau tuan Apa mampu kau tahu siapa dua yang menjaga di luar lingkungan itu Siapa balas Tanyalah Siauling acuh tak acuh Sim dan bu dua tongcu serta anak buahnya dari perkampungan bumi Mendengar keterangan ini Semua anak buah dari BWEHW AHWE terperanjat dan gentar Sungguh tidak mereka sangka bahwa musuh yang mengepung di luar itu ternyata adalah anak buah perkampungan bumi yang merupakan salah satu tempat keramat dan ditakuti oleh kaum persilatan itu Demikian juga air muka loh Siauling berubah tegang Tanpa terasa diang mundur dua langkah Sorot matanya menyapu pandang ke arah anak buah perkampungan bumi serta serunya Apa benar mulut racun di racun berkecap dua mengejek Katanya Loh Siauling Terus terangku beritahu Sumabing adalah humah dari Tepo Juga menjadi calon utama dari majikan Tepo yang akan datang Maka cobalah kau berbuat menurut keinginan hatimu Wajah loh Siauling berubah dua pucat dan kehijauan Tujuannya hendak melenyapkan Sumabing adalah untuk Menghilangkan perintang jalan bagi tujuan besar rayahnya Akan tetapi kekuatan Tepo merupakan lawan ampuh yang susah diatasi bagi BWEHW AHWE Maka dalam keadaan yang mendesak ini pikirannya menjadi butek dan kehilangan pedoman arah tujuan Loh Siauling Kata racun di racun pula Apa kau tahu tempat apakah ini loh Siauling tertegun Tanyanya Tempat apa daerah terlarang dalam kekuasaan racun di racun Daerah terlarang sedikit pun tidak salah Loh Siauling tidak ambil peduli Sahutnya dingin Kalau daerah terlarang kau mau apa yang melanggar daerahku terlarang harus mati Kala itu Ang Siuliting dan sudah selesai mengobati luka parah ketua BWEHW AHWE Mereka sama dua bangkit berdiri Airmu kalau Siauling berubah membeku Tantangnya Ciuwon sangka dengan racunmu itu kau lantas dapat malang melintang tanpa tandingan racun di racun mengakak tawa Serunya, aku tahu kau adalah murid tabib sakti pekciologin yang kenamaan itu Tapi perlu ku jelaskan, mengandalkan kemampuan obat pembunahnya pekciologin Pasti tak akan dapat mengatasi bisaku yang bernama racun dalam racun Kalau kau tidak percaya boleh silahkan dicoba racun dalam racun gemetar suara Loh Siauling Tidak salah racun di dalam racun Sumabing sendiri juga tidak ketinggalan berubah wajahnya Dia sendiri sudah pernah merasakan kelihayan bisayang bernama racun dalam racun itu Jikalau foa kinsian Tidak menolongnya dengan obatan tiongtan Pasti dirinya sudah melayang jiwanya Lalu apa maksud tujuan tuan bentak Loh Siauling dekat? Semua hadirin dalam gelanggang ini sudah terkena racun Di dalam racun termasuk kau sendiri Tidak percaya coba kau empos pernapasan Loh Siauling adalah murid pekciologin Seorang tabib kenamaan yang pandai dan paham pengobatan Begitu dia mencoba bernapas terasa memang dirinya telah terkena racun berbisa Dilihatnya semua anak buahnya juga mengujuk rasa kejut dan ketakutan Terang mereka juga sudah terkena bisa racun Nyata bahwa ancaman racun di racun bukan main dua belaka Tersipu dua dirogohnya keluar beberapa butir obat pembunah racun terus ditelannya Setelah sekian lama dia memeriksa Benar juga kiranya obatnya ini tidak mujarab dan tak berguna melawan bisa racun dalam racun Baru sekarang dia benar dua terperanjat dan takut Maka bentaknya dengan dengis Cuan apa maksudmu sebenarnya pelan dan tegas berkatalah racun di racun Semua orang yang memasuki daerahku terlarang harus dihukum mati Ini sudah merupakan undang dua Tapi hari ini baiklah aku melanggar kebiasaanku itu Kalau Cuan melanggar pantangan sendiri pasti disertai syarat bukan tanya ketua BWEHWAHWE dengan perasaan haru Tidak salah kau ini pintar juga syarat apa racun di racun tetap menghadapi loh siaoling Ujarnya, gampang sekali kau batalkan syarat yang kau ajukan kepada sumabing Maka aku tidak akan menarik panjang urusan ini Segera ku berikan obat pemunahnya Maka kalian harus segera menggelinding pergi Tidak mungkin terjadi racunku itu di kolong langit ini Tidak ada seorang pun yang mampu memunahkan Maka semua yang telah terkena racunku ini dalam setengah jam saja bakal bergelimpangan mati Kata duanya ini diucapkan dengan enteng dan senatnya saja Tapi dalam pendengaran para jagoan BWEHWAHWE Seolah dua perintah dari Giam Loong Semua pucat dan gemetar saking ketakutan Terdengar ang siuliting dan ikut bicara Apatuan berani bertanggung jawab kita semua dapat keluar semua dengan selamat Sudah tentu kalau begitu Anak Ling, lulusilah namun pada saat itulah mendadak sumabing menyelak dengan suara menggeledek Racun diracun, cahit tidak sudi menerima budimu ini sumabing Agaknya kau takut menghadapi kenyataan ini Memang aku berhutang jiwa beberapa orang terhadap kau Tapi siang dua sudah kukatakan ini merupakan dua hal yang tersendiri Jangan kau campur baurkan Sumabing jangankah salah sangka bahwa aku nakal menanam budi untuk menebus dosa duaku yang tertunggak itu Atau minta pengampunan kepadamu Bukti menyatakan kalau aku inginkah segera mati segampang membalikan tangan Akan tetapi, sudah kukatakan setengah tahun lagi aku akan memberikan pertanggungan jawabku kepada kau Mengapa tidak kau nantikan setengah tahun lagi Urusan hari ini adalah Aku belum pernah melulusi kau menanti setengah tahun lamanya Demikian tiba dua tukas sumabing dengan angkuhnya Jadi kau sekarang juga hendak turun tangan Ada kemungkinan sumabing kau ini binatang berdarah dingin Ketahuilah aku tidak sudi menerima kebaikanmu Kau takut akan hati nuranimu sendiri yang bakal tidak tenteram Tidak peduli bagaimana juga aku tidak setuju Jadi kau sudah bertekad hendak mati itu urusanku sendiri Tapi saat ini kau berada di daerahku yang terlarang diinjak orang luar Akulah cuan rumah di sini Apa yang senang ku perbuat pasti ku lakukan Siapapun tiada hak merintangi Kau sudah mengerti bukan main heran sumabing di bawah solokan Di depan sana adalah tempat mengasingkan diri bibinya Ong Fong Joey dan muridnya Fo Akin Sian Tapi dengan tanda seracun di racun berulang Dua mengatakan bahwa daerah sekitar sini adalah daerahnya yang terlarang Tentu ada hal dua yang mencurigakan Betapa kejam dan telengah sifat racun di racun ini Tulang belulang kekasihnya Ting Hoan masih belum dingin Mengapa pula dia mengambil resiko sedemikian besar untuk membantu dirinya? Menurut apa yang pernah dikatakan Goan Hai Taisu dari Siow Lim Si Bahwa dia sealiran dengan pekut hujin malah mungkin adalah muridnya Sudah berulang kali mereka guru dan murid tulurkan tangan Menolong jiwanya dan menanam budi pada dirinya Sekarang ini juga dalam saat dua dirinya menghadapi mara bahaya Dia muncul lagi Mengapa? Karena dia memperkosa dan membunuh Ting Hoan Karena mempermainkan tong Ting yang tidak berdosa dan membunuh ibundanya Maka dia bersumpah hendak menumpas manusia laknat ini Tapi berbagai kenyataan sudah membuktikan sudah beberapa kali dia menolong jiwanya Ini juga kenyataan yang tidak mungkin disangka lagi Antara dendam kesumat dan budi kebajikan membuat dia tertekan dalam kepedihan Sanu berinya menjerit dan mengeluh Sepak terjang racun di racun ini benar dua hebat Apalagi kalau dipikirkan secara sehat agaknya sangat mustahil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!